Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala syidina muhammadin Salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa zahirana batinan wa tahsyuruna biibadika salihina fi dunyana wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi wa salim Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur ke Allah selalu diberikan kesempatan, kesehatan, terus update video terbaru ya, meskipun dalam bentuk audio, tetapi tidak akan mengurangi nilai manfaat untuk kita semuanya Sekali lagi bersyukur kepada Allah selalu diberikan kesehatan dan kesempatan dan saya pun mendoakan anda semuanya yang nonton video ini atau yang mendengarkan audio ini agar Allah berikan kelancaran semuanya atau Allah berikan kemudahan atas usaha-usaha yang anda jalani saat ini dan terkhusus teman-teman yang punya kewajiban saya doakan juga agar diberikan kemudahan dan Allah lunaskan semuanya, sekali lagi Allah yang lunaskan semuanya dan buat teman-teman yang mungkin hari ini sedang sakit fisik atau punya penyakit fisik kita doakan sama-sama saya mendoakan anda agar Allah berikan kesembuhan Allah angkat penyakitnya kemudian Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kebahagiaan untuk anda sebelum kita masuk pada materinya saya ingin mengajak anda semuanya untuk bergabung di program puncak yang saya adakan yaitu Private School Rahasia Keajaiban Doa membahas tentang hukum tarik-menarik atau keilmuannya yang bisa anda jadikan solusi untuk setiap permasalahan kehidupan anda baik itu masalah keuangan ataupun masalah percintaan banyak yang bisa kamu dapatkan di sana pertama, pasti materinya dalam bentuk video penjelasannya jadi kamu tinggal duduk, diem, dengarkan saja kamu dijamin paham kemudian kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar yang tidak kalah pentingnya yang paling penting bahkan di program yang saya adakan ini kamu akan mendapatkan bimbingan secara berkala dengan pertemuan terjadwal juga bersama teman-teman yang lainnya yang sudah mendaftar bimbingannya secara online di Zoom Meeting segera daftarkan diri anda untuk pendaftarannya kamu bisa cek link di deskripsi tinggal klik nanti akan terkoneksi langsung ke WA pribadi saya baik teman-teman semuanya penonton saya dimanapun anda berada kita masuk pada materinya kali ini saya anggap kamu adalah orang yang paling beruntung yang menonton video ini kenapa? karena ini adalah akar dari sebuah keilmuan akar dari jawaban dari semua pertanyaan kamu terkhusus buat teman-teman yang hari ini merasa punya kewajiban punya hutang ini poinnya kesana aja nih biar enak nih karena saya lihat yang komen-komen di kolom komen itu kebanyakan tentang hutang ya lalu ketika menemukan satu channel membahas tentang magnet uang malah yang ketangkep di fikirannya kadang-kadang malah mistis apalagi orang yang sama sekali tidak tahu tentang magnet uang tentang ilmu rahasia kejaban doa ataupun hukum tarik-menarik atau magnet uang dan lain-lain tiba-tiba dia berpikir ketika belajar besok uang datang bukan seperti itu konsepnya bukan seperti itu konsepnya untuk bapak ibu yang baru paham nih ya kalau yang sudah paham sih tinggal menentukan mau belajar atau tidak gitu ya mau lebih memperdalam atau tidak kali ini di video kali ini saya ingin bahas satu akar keilmuan bahkan menurut saya menurut saya pribadi ya saya nggak tahu menurut orang lain kalau tanpa yang ingin saya bahas ini percuma semua percuma semuanya kalaupun ia dapat dapat hasil dari ilmunya atau dapat keajaiban kayaknya potensi masalah datang kembali itu jauh lebih besar apa yang saya maksud ini yaitu kesadaran cuma tidak sesimpel yang anda pikir yang akan saya bahas ini ya maka tonton video ini sampai selesai kesadaran yang saya maksud begini kita bicara hutang sekarang ya kita bicara tentang kewajiban mengapa yang punya kewajiban atau yang punya hutang saat ini seakan saat anda nggak bisa bayar nih ya nggak bisa bayar cicilan dan lain-lain kok seakan seakan yang saya lihat adalah anda adalah orang yang teraniaya kalaupun iya anda adalah orang yang teraniaya bukan orang lain bukan orang yang menganiaya anda tetapi anda sendiri yang menganiaya diri anda sendiri kenapa demikian? karena di saat butuh yang muncul di pikiran anda adalah hutang kalau saya boleh tebak sekarang kamu flashback dulu di saat kamu mau berbisnis ini yang paling fatal lagi kalau misalkan hanya untuk kebutuhan hidup harus ngutang ini masalah ini ya yang yang ingin saya bahas adalah buat teman-teman yang punya bisnis atau ingin berbisnis nggak punya modal entah kenapa yang muncul di pikiran kalian coba flashback deh yang muncul di pikiran kalian seketika langsung hutang karena merasa nggak punya modal inilah kesalahan yang saya maksud dan setelah ini kamu harus sadar ketika kamu mikir hutang entah kenapa Allah mudahkan duh kok begitu ya karena kan Allah sesuai sangka hambanya kalau sangkamu hutang maka yang muncul hutang lalu bagaimana seharusnya ini kamu harus sadar dulu nih kamu harus sadar bahwa ternyata kamu bukan teraniaya oleh orang lain jangan berasumsi bahwa orang yang sedang menagih hutang kepada kamu itu dia menganiaya kamu sadari bahwa dia sedang meminta haknya haknya dia kewajiban kamu membayar tetapi di saat hari yang sudah ditentukan atau waktu yang sudah ditentukan kamu nggak bisa bayar gitu ini keputusan yang sudah kamu ambil dari awal dan kamu siap akan itu ya siap akan itu dan susah susah saya nggak bilang 100% semuanya ya susah orang kalau masih nyaman di hutang untuk berhenti hutang itu susah terus akan pola hutang hutang-hutang dan hutang gitu entah kenapa solusinya di hutang saja gitu nah seharusnya itu tidak dilakukan seharusnya tidak seperti itu lalu bagaimana solusinya Gus kita nggak usah bicara solusi karena ini saya bicara tentang sadar sadari bahwa itu salah flashback dulu mestinya ya ini kamu bisa gunakan untuk masa depan nih mestinya ketika kamu ingin modal atau nggak punya modal lalu ingin modal maka yang harus muncul itu di pikiran kamu adalah Allah Allah pasti bantu saya kalau sangkamu Allah pasti bantu maka Allah bantu ya tapi kalau sangkamu hutang ya Allah bantu lewat hutang tetapi kan kamu sendiri yang akan menuai hasilnya gitu lah nggak ada ceritanya deh sadari gini ya kamu boleh ilustrasikan kamu boleh ilustrasikan hutang sekarang 100 juta ya entah kenapa bank nanti akan datang ke kamu atau lewat telepon akan menawarkan kamu hutang kembali ya karena memang yang ditunggu adalah salahmu yang ditunggu adalah salahmu apalagi ketika kamu berhutang kamu pakai keagunan itu yang akan menjadi masalah gitu ya jadi mulai sekarang bertobatlah hindari hutang hindari hutang hindari yang namanya pinjem modal ke bank bukan begitu konsepnya sebenarnya pertama kamu harus yakin dulu pasti Allah berikan jalan pasti Allah berikan jalan ya kalau kamu beri kamu berpikir di saat kamu butuh modal kamu berpikir bahwa Allah pasti berikan jalan pasti Allah berikan jalan saya nggak bisa menjelaskan seperti apa keajaiban itu karena ketika keajaiban itu bisa dinalar itu bukan lagi keajaiban gitu bukan lagi keajaiban nah yang saya sampaikan ini adalah sesuatu di luar logikamu ini terjadi terjadi di saya terjadi di beberapa orang dan bahkan mungkin yang saya tidak kenal di luar sana juga mengalami hal ini ketika ingin modal langsung yang muncul di fikirannya Allah pasti bantu saya dengan cara yang baik Allah pasti bantu saya ada aja ada aja contoh sederhana misalkan mungkin ada saudara mendengar kamu ingin berbisnis win-win solution sharing profit dan lain-lain bisa jadi seperti itu nah kalau bagi hasil kan untung rugi bersama kalau bang nggak mau tahu tentang itu maka sadari bahwa ternyata itu adalah sebuah kesalahan yang kamu bangun sendiri nah sekarang kita masuk pada kesimpulannya bangunlah sebuah kesadaran kesadaran bahwa apapun masalah hidup saya apapun kebutuhan saya Allah yang cukupkan itu kenapa di awal saya selalu di setiap video saya ketika mendoakan Allah akan bantu yang punya kewajiban Allah lunaskan karena memang semuanya Allah yang ngurus karena memang semuanya Allah yang ngurus jangan pernah beranggapan bahwa kamu 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 dan kamu atau aku 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 dan aku aku bisa menyelesaikan ini semuanya tetapi di dalam kalimat tersebut tidak melibatkan Allah itu yang salah itu yang salah itu kenapa kalau saya mengajarkan di seminar saya atau di pembelajaran saya setiap kali Anda berafirmasi tanamkan Allah dalam hatimu saya bisa ya Allah yang bantu agar saya bisa saya diberikan solusi oleh Allah Allah selesaikan masalah saya kemudian Allah yang sembuhkan sakit saya selalu Allah pertama kali saya buat video motivasi dulu saya mengatakan bahwa teruslah libatkan Allah di setiap langkah kamu itu ada maksudnya karena ketika kamu selalu melibatkan Allah selain nilai positifnya adalah dikir nilai positif yang lainnya adalah Allah akan berikan bantuan yang benar-benar engkau inginkan benar-benar engkau inginkan gak ada manusia ingin susah sebenarnya tidak ada tidak ada manusia satu pun di dunia ini yang ingin hidupnya susah lantas masih kenapa kok ada orang hidup atau hidupnya susah karena memang mindsetnya yang salah mindsetnya yang salah ini pun baru terbangun di dalam fikiran saya iya namanya manusia sih kadang-kadang lupa kadang-kadang lupa lupa itu jangan dimanjakan jangan terus-terusan mulailah melatih diri setiap kali ingin sesuatu butuh sesuatu Allah jadi istihorohnya kilat saya harus ngapain Allah percaya deh ketika kamu timbul sebuah pertanyaan ya Allah berikan saya petunjuk ya Allah apa yang harus saya lakukan itu sebenarnya istihoroh ketika kalimat atau pertanyaan itu muncul akan ada sinyal men dari Allah akan ada sinyal men dari Allah yang pertama terbersih di hati itu sinyal men Allah yang kedua ketiga itu sudah harus dipertimbangkan biasanya ada hasutan syaitan di sana di dalam hati kita jadi akar masalah kita adalah karena tidak melibatkan Allah jadi mulai sekarang mulai sekarang mulai sekarang rubah mindsetmu niatkan nih terutama nih buat teman-teman yang ngerasa punya kewajiban baik itu kecil ataupun gede ya kalau udah gak bisa bayar pasti di fikirannya itu gede kalau demikian saran saya bertobat lah kemudian berjanji ke Allah itu tidak mengulanginya lagi setelah itu pure minta tolong ke Allah nah wasilah seorang guru ya itu penting karena dorongan doa itu dari guru itu akan jadi sebuah percepatan agar semua atau keinginan kamu itu mudah Allah hijabah wasilah itu penting jalan itu penting berguru itu penting penting banget kalau menurut saya sangat penting jadi gak bisa ilmu saya asumsikan sendiri gak bisa tetap harus bicara duduk bersama guru nah fungsi dari guru atau fungsi guru adalah untuk membantu mendoakan dan mungkin boleh jadi sebab gurulah terjadi sebuah percepatan doa seperti itu teman-teman ya mulai sekarang ayo terus libatkan Allah jangan melulu tentang fikiran saya fikiran saya alam semesta jangan melulu tentang itu tetapi tidak bisa saya pungkiri bahwa ilmu itu memang ada tetapi pada akhirnya semuanya akan diizinkan ataupun tidak itu Allah Allah yang mengizinkan pada akhirnya semuanya seperti itu jadi buat teman-teman hari ini bertobatlah buat teman-teman yang punya utang yang punya kewajiban ini segera bertobat ke Allah dan minta ampun sama Allah akui sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan itu adalah sebuah penganiayaan terhadap diri sendiri kalau kamu sudah kalau kamu sudah bertobat banyak kebajak istighfar minta ampun sama Allah setelah itu sandarkan hidupmu setotal-totalnya kepada Allah kalau kamu bersandar selain daripada Allah Allah lepas kamu kalau kamu bersandar kepada Allah beres semua hidupmu demi Allah semuanya akan beres dan dimudahkan oleh Allah jadi sandarkan sepenuhnya dirimu kepada Allah Tuhan penguasa alam semesta yang menggerakkan semuanya yang ada di muka bumi ini dan di seluruh alam semesta ini semoga ini bermanfaat mohon maaf jika ada salah kata kita saling menasehati disini mudah-mudahan nasihat dari saya bisa Anda jadikan solusi atau keilmuan yang saya berikan di channel youtube ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk keluar dari permasalahan Anda terima kasih sampai ketemu di video berikutnya saya Gus Beraja Al-Fakir atau Evi Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati